Ini lagi ketes ngerem di torpedonya sama yang geter-geter ilang ga? Ilang-ilang Ingat Vixi ingat Aegebaix melalui bersama gue Bang Aegeh di channel Aegeh Proses Oke selamat sore semuanya semoga kembali teman-teman baik-baik saja dan seperti biasa teman-teman sudah sampai nih toko sepeda Aegebaix gue langsung taruh Flyrebon nih teman-teman ya buat teman-teman yang mau langsung dateng bisa cek lokasi kita di Google Maps Aegebaix katalog kita di toko-produksi Aegebaix dan jangan lupa untuk cek Instagram Aegebaix buat konten seru sepeda lainnya jangan lupa di follow juga nih teman-teman ya kita PTW langsung saja masuk ya ini ada dua kucing ini ngapain? kayaknya nungguin gue syuting nih ya aduh gue liat tuh ada belly ada ember ya kita masuk kamu mau kemana? kamu mau kemana? tidak boleh dia mau kabur teman-teman ya mau keluar dia nah sekarang kita masuk karena sesuai judul jadi kita mau full treatment satu unit sepeda lagi full treatment tuh di service ya teman-teman ya gak rakit yang ada disini dulu ini ada beberapa barang baru masuk dan aduh padat banget nih Alhamdulillah dari kemarin rakitannya Mas Aping emas servisannya Mas Aping sampai mabok tuh ya teman-teman tuh mantap kan? sampai request pedok lagi ke gue katanya tadi saking penuhnya Alhamdulillah ya ini apa aja nih Pink? sepeda kenapa ini? full treatment dulu sih oke kata soalnya sepedanya udah lama nih Mas Aping jadi dia minta di full treatment nih dibersihin apa namanya ininya ya nanti kita bongkar kita copot semua seperti biasa teman-teman full treatment dan dia juga nambah bike spa nih jadi nanti akan dimandiin juga sama Om Amat halo Om Amat halo oke ini Om Amat nanti mau mandiin sepeda ini biar lebih bersih karena sepedanya udah lama teman-teman gak dipake dan karena sekarang pengen goes lagi ya makanya sepedanya mau dibersihin dan ini ada satu part yang menurut gue keren banget tapi Pink sepeda ini Brooks bro gila loh keren loh bro lu pake saddle gini keren bro asli dan untuk menunya hari ini ya menunya disini ada mark off sama ini ya buat bersihnya pake mark off itu lu ngambil apa Pink? oh buat rantai oh udah nanti buat footage keren aja jadi kita mau bersihin drivetrain nya pake mark off nanti semua bearing diperbersihin ya pelor ini masih pelor bayikan pelor nanti dibersihin nanti dikasih dry look terakhir jangan lupa kasih anti-bacterial equipment cleaner dari mark off nih biar hasilnya lebih oke dan dia juga melakukan beberapa pembelian sedikit ya biar sepedanya makin enak karena dia capek nunduk pake track bar makanya beli flat bar prom stem wakil 80mm rantai maya dan juga henuget finited ya Bing? betul oke lah kalo gitu sekarang silahkan Mas Saping langsung kita bongkar aja kali ya let's go 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 selamat menikmati oke teman-teman sudah dicopot semua ya bener-bener dicopot sama mas Aping semuanya mas Aping ya ini banyak banget proses ini ya Aping, prosesnya ya Aping ya karena ada karatan loh tuh di bagian frame-nya teman-teman ya udah ada karat, bagian forak, tuh seat pose-nya aja sampe berkaratan gitu ya dan dalam frame juga bagian atas juga karatnya berasa banyak juga nih sampe dalam dan BB mulai karatan mas Aping harus ekstra banget nih kalau full karat begini ya nanti juga di bagian baut-baut crank-nya, baut-baut hub-nya ya, tuh udah mulai banyak karatan nih kita start dari apa Aping, BB my headset dulu seperti biasa kali ya dia lagi motong itunya juga teman-teman, oh belum ya belum dipotong ya itu lagi part-part barunya lagi dipasang lu sama mas Aping, jadi nanti rantai itu baru jadi nggak usah larang-lantai lamanya nggak usah dicuci, nggak usah dicuci langsung dibuang aja hand grip, aman, udah sih kalau gitu ini tinggal kita rakit aja, eh tinggal kita bersihin dan nanti dirakit ulang dicoba dulu, abis itu baru dimandiin ya Aping ya oke let's go oke teman-teman ini bagian ininya ya, udah dibuka sama Mas Aping, ini bagian BB, tuh BB-nya lagi dibuka tuh waduh coba liat Aping, udah ada kotoran-kotorannya Mas Aping ya udah serbu kayu, serbu kopi juga udah karatan banget, ini bagian headsetnya pelor-pelor udah dibuka tadi framenya juga udah sempet disemprot juga sama Mas Aping biar karatnya rontok duluan ya Mas Aping ya nah ini lagi disemprot pake mark-off, mark-off ya bener, mark-off drive train cleaner ini lagi dibersihin sampe bersihin nih temen-temen ya, pokoknya nanti kalau udah bersih baru bisa dipasang lagi dan ini disikatnya pake sikat kawat, nanti disemprot sekali lagi menggunakan mark-off lagi kemudian digosok pake sikat gigi yang lebih halus temen-temen ini yang pasti, apa namanya karatnya harus rontok dulu ya ini bagian shieldnya juga udah pada karatan nih, jadi semuanya bener-bener harus dibersihin dulu baru nanti dipasang lagi nah ini bearingnya udah kering ya, udah ga ada grease-nya ya, makanya puterannya loncer udah mulai bersih ya, Bing? coba liat dong udah mulai bersih, baliknya, baliknya udah bersih, atas bawah ya aman, aman, berarti abis ini tinggal digrease aja kita kasih grease biru aja, Bing? pasti oh udah dua ternyata, ini baru satu dong waduh ini shieldnya mau dibersihin dulu ya, mau disikat dulu nih nanti udah shield ini ditutup, baru digrease ya, Bing? eh digrease dulu, baru ditutup ya? iya oke, ntar gua kasih liat temen-temen proses pemberian grease-nya ya, biar lebih aman ini lagi bagian pelornya nih temen-temen ya, dibersihin dulu sama mas Aping tuh bagian lainnya sih harusnya udah pada bersih ya udah pada disikat, tadi tuh karat-karat udah pada bilang, tuh di forek mana tuh di forek ke Bing? tuh forek di sana tuh, udah pada bersih frame-mu udah tripping ga? udah udah berarti tinggal ini doang nih temen-temen, sebelum dipasang yang lain-lainnya tuh nanti abis ini hubnya baru mau disikat juga biar bersih sekalian dicek udah gitu udah sih, sama tadi ternyata setelah dicoba pelor di pedal ya, Bing ya nanti ya kita infoin dulu ke orang harus diganti soalnya kalo ga diganti gosnya bahaya ya, ping ya pelornya bisa pecah ini ya pelornya udah banyak yang keluar kan ini wow udah ada yang bolong tuh temen-temen udah ada yang bolong kita usahain sih memang kalo service disini orang biar ga terlalu banyak kejadian ya, ping ya jadi sebisa mungkin masih kita usahain dulu temen-temen oke temen-temen ini lagi proses grease dan kita menggunakan grease dari biru kayak grease dari biru, grease biru nah itu high temperature jadi buat temen-temen yang pake kepeda ini, mau gue selalu ngebut juga tetap memproteksi bearingnya dan grease nya juga ga gampang apa, ping? ga gampang abis ya, ping ya kalo high HP ya, ping nanti digrease, nanti diratain ditutup sama, apa, ping? sama stilt ya karena spare pot yang lain udah pada bersih juga abis ini langsung melulai proses perakitan udah gitu nanti tes di depan dimandiin baru nanti terakhir pake si ini nih dry loop yo, ping oh, sama nanti mau dipoles temen-temen ini frame ini mau dipoles biar hasil lebih bersih lagi oke, nih temen-temen jadi kan udah terpasang sama mas Aping ya mas Aping abis ini kita foto thumbnail itu mas Aping ini udah terpasang rapi dengan mas Aping sudah diganti beberapa partnya cuma nanti memang pedal harus diganti Aping ya karena pedalnya ini memang gua rasa pun setelah dicoba ga enak ya, ping ya ga enak banget nah, abis itu kalo udah dicuci gini bersih sama om Amat nanti dipoles ya om ya udah dipoles abis itu nanti tinggal terakhir rantainya sama mas Aping dikasih dari dry loop dari makov om Amat kalo bersihin tuh sampe kesela-sela temen-temen ya tuh kayak di tengah-tengah gitu tuh semua tuh ke bagian-bagian gini semua om Amat dibersihin tuh makanya kalo nyuci disini kenapa hasilnya bersih banget karena memang bantuan om Amat ini sangat berjasa sekali temen-temen ya sampe bersih nah ini temen-temen ya sekarang sepedanya mau dipoles sama om Amat biar hasilnya lebih bersih ini udah dicuci udah bersih tinggal dipoles biar lebih mengkilap ya om ya siap ini karet-karetnya udah pada hilang ya ya udah putih semua udah pada bersih ini tadi dibantu dibantu om Amat pokoknya nih ya udah langsung om oke temen-temen ini hasil polesnya sudah terlihat wah sudah mengkilap ya walaupun ini udah banyak baretnya tapi kita udah coba meminimalisir mungkin ya tadi dibantu om Amat ya ya ga ping abis ini apa namanya gue melihat karatnya udah hilang loh lumayan bersih loh di hub dimana-mana udah bersih nah sekarang kita mau kasih ini ya ping mark off yang dry loop jadi biar pelumas rantai biar rantainya juga makin lama ya ping ya rantainya makin lama terus itu juga ping apa ping jadi gue bisa lebih enak juga ya karena jadi lebih halus nah ini mau satu-satu banget sama Masa Ping ya satu-satu banget loh nih ping udah coba ping nih ini oke ini satu-satu udah gitu kalau udah selesai nanti tinggal tes di depan ya ping yuk oke let's go lagi dicoba temen-temen sama Masa Ping ya memang kependekan kalau Masa Ping yang nyobain ini lagi ke tes ngerem di torpedonya sama yang geter-geter hilang ga? hilang-hilang tinggal pedal doang berarti ya harusnya pedala masih parah ping harus lumayan ya memang harus ganti pedal ya yaudahlah abis ini kita bilang sama yang punya suruh ganti pedal karena pedalnya bermasalah oke yuk foto thumbnail dulu yuk jangan di trik-trikin ping beda orang ya ampun pod brai laut An통 2 2 5